Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab tulus dimanapun anda berada Semoga sehat selalu ya Menemani minum kopi anda Kali ini kita akan berkisah tentang Seorang mahasiswa muslim di Amerika Yang mengislamkan satu gereja Bagaimana kisahnya Yuk kita simak Ada seorang pemuda Arab Yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya Di Amerika Pemuda ini adalah salah seorang yang Dibui rahmat oleh Allah SWT Untuk menjalani agama Islam Dan mempelajarinya Selain belajar ia juga merupakan seorang Juru dakwah Islam Ketika berada di Amerika ia pernah berkenalan Dengan seorang yang beragama nasrani Hubungan mereka sangat akrab Dengan harapan semoga Allah SWT Memberinya hidayah untuk masuk Islam Pada suatu hari mereka berdua Berjalan-jalan di sebuah perkampungan Yang ada di Amerika Dan kebetulan pada saat itu Mereka melintas di dekat sebuah gereja Yang terdapat di kampung tersebut Temannya yang nasrani itu meminta Agar ia juga turut masuk ke dalam gereja tersebut Semula ia sangat keberatan Namun karena temannya terus mendesak Dan memintanya agar ikut memasuki gereja tersebut Akhirnya pemuda muslim itu pun memenuhi permintaan temannya tersebut Dan ikut masuk ke dalam gereja Pemuda tersebut duduk di salah satu bangku dengan hening Sebagaimana kebiasaan mereka Ketika pendeta memasuki gereja Mereka serentak berdiri untuk memberikan hormat Dan kemudian kembali duduk Di saat itu si pendeta agak terbelalak dan terkejut Ketika melihat kepada para hadirin Dan berkata Di tengah kita ada seorang muslim Aku harap ia keluar dari sini Pemuda harap itu tidak bergeming dari tempatnya Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu sekali lagi Di tengah kita ada seorang muslim Aku harap ia keluar dari sini Begitu seterusnya sampai berkali-kali Namun pemuda tersebut tetap diam Dan tidak bergeming dari tempatnya Hingga akhirnya pendeta itu berkata Aku minta ia keluar dari sini Dan aku menjamin keselamatannya Setelah sang pendeta berbicara seperti itu Barulah pemuda tersebut bangkit dari duduknya Dan beranjak keluar Di ambang pintu Pemuda muslim tersebut berbalik dan bertanya Kepada sang pendeta Bagaimana anda mengetahui bahwa saya adalah seorang muslim? Dari tanda yang terdapat di wajahmu Jawab sang pendeta Kemudian sang pemuda itu pun berbalik Menuju pintu keluar dan berjalan dengan tenang Namun sang pendeta melihat kesempatan itu Ia ingin memanfaatkan keberadaan pemuda muslim itu di gerejanya Untuk mengokohkan markasnya tersebut Yaitu dengan mengajaknya berdebat Dan memojokannya dengan beberapa pertanyaan yang menjebak Pemuda muslim itu pun terdiam Dan berpikir sejenak Sambil menimbang-nimbang tantangan Yang diajukan oleh sang pendeta Setelah menimbang-nimbang Akhirnya ia pun menerima tantangan tersebut Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan Dan anda harus menjawabnya dengan tepat Kata sang pendeta mendengar kesanggupan pemuda tersebut Silahkan jawab sang pemuda sambil tersenyum Sang pendeta pun mulai bertanya Sebutkan 13 yang tidak ada 14nya 14 sesuatu yang dapat bernapas Namun tidak mempunyai ruh 15 apa yang dimasuk dengan kuburan berjalan membawa isinya 16 siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga 17 sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT Namun dia tidak menyukainya 18 sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu 19 siapakah yang tercipta dari api Siapakah yang diajab dengan api Dan siapakah yang terpelihara dari api 20 siapakah yang tercipta dari batu Siapakah yang diajab dengan batu Dan siapakah yang terpelihara dari batu 21 sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar 22 pohon apakah yang mempunyai 12 ranting Setiap rantingnya mempunyai 30 daun Setiap daun mempunyai 5 buah 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari Mendengar pertanyaan tersebut Pemuda muslim itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah SWT Setelah membaca basmalah ia pun menjawab Satu yang tidak ada duanya adalah Allah SWT Dua yang tidak ada tiganya adalah malam dan siang Allah SWT berfirman Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda Al-Isra ayat 12 Tiga yang tidak ada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika hidir merusak kapal yang ditumpanginya Membunuh seorang anak kecil Dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir robo Empat yang tidak ada limanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT Yaitu Taurat, Injil, Jabur, dan Al-Quran Lima yang tidak ada enamnya adalah solat lima waktu Enam yang tidak ada tujuhnya adalah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk Tujuh yang tidak ada delapannya adalah langit yang tujuh lapis Allah SWT berfirman Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rob yang maha pemurah Sesuatu yang tidak seimbang Al-Muluk ayat 3 Delapan yang tidak ada sembilannya adalah malaikat pemikul aras Al-Rahman Allah SWT berfirman Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan orang malaikat menyunjung aras Robmu di atas kepala mereka Al-Haqqah ayat 17 Sembilan yang tidak ada sepuluhnya adalah mujijat yang diberikan kepada Nabi Musa Yaitu tongkak, tangan yang bercahaya, angin tepan, musim peceklik, katak, darah, kutu, dan belalang Sepuluh Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan Allah SWT berfirman Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat Al-An'am ayat Sebelas yang tidak ada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf Dua belas yang tidak ada tiga belasnya ialah mujijat Nabi Musa Yang terdapat dalam firman Allah SWT Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya Lalu kami berfirman Pukulah batu itu dengan tongkatmu Lalu memancarlah daripadanya Dua belas mata air Al-Baqarah ayat 60 Tiga belas yang tidak ada empat belasnya adalah jumlah saudara Nabi Yusuf Ditambah dengan ayah dan ibunya Empat belas Adapun sesuatu yang bernapas namun tidak mempunyai ruh Adalah waktu subuh Allah SWT berfirman dan waktu subuh apabila pajarnya mulai menyingsing At-Takwir ayat 18 Lima belas Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus Enam belas Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga Adalah saudara-saudara Nabi Yusuf Yang ini ketika mereka berkata kepada ayahnya Wahai ayah kami sesungguhnya Kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami Lalu dia dimakan serigala Setelah kedustaan terungkap Nabi Yusuf berkata kepada mereka Tidak ada cercaan terhadap kalian Dan ayah mereka Yaakub berkata Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada robku Sesungguhnya dialah yang maha pengampun Lagi maha penyayang Surat Yusuf Juj 13 Tujuh belas Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Namun tidak disukai adalah suara keledai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai Surat Lukman 19 18 Makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam Malaikat 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 Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis Yang diajab dengan api adalah Abu Jahah Dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim Surat Al-Anbiya ayat 69 20 Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh Yang diajab dengan batu adalah tentara bergajah Abraha Yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi penghuni gua 21 Sesuatu yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar Surat Yusuf ayat 28 22 Ada pun pohon yang memiliki 12 ranting Dan setiap ranting mempunyai 30 daun Kemudian setiap daun mempunyai 5 buah 3 di bawah teduhan Dan 2 di bawah sinaran matahari Maknanya adalah Pohon adalah tahun Ranting adalah bulan Daun adalah hari Dan buahnya adalah solat yang 5 waktu 3 dikerjakan di malam hari Dan 2 di siang hari Mendengar jawaban sang pemuda tersebut Pendeta dan para hadirin merasa takjub Kemudian pemuda tersebut meminta pamit dan beranjak hendak pergi Namun setelah berjalan beberapa langkah Ia mengurungkan niatnya dan membalikan badan menatap kepada sang pendeta Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu? Tanya sang pemuda muslim Silahkan Jawab sang pendeta menyetujuinya Sang pemuda diam sejenak Kemudian berkata Apakah kunci surga itu? Mendengar pertanyaan itu Lidah sang pendeta menjadi keluh Hatinya diselemuti keraguan Dan rona wajahnya pun berubah Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya Namun hasilnya nihil Orang-orang yang hadir di gereja itu Terus bersorak Mendesak Agar ia menjawab pertanyaan tersebut Namun ia berusaha mengelak Anda telah melontarkan 22 pertanyaan Kepada pemuda tersebut Dan semuanya ia jawab dengan tepat Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan Namun anda tidak mampu menjawabnya Teriak Salah seorang hadirin Pendeta tersebut berkata Sungguh aku mengetahui Dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut Namun aku takut Kalian akan marah Jika aku menjawabnya Kami menjamin keselamatan anda Jawab mereka serentak Sang pendeta mengambil nafas sejenak Dan menghembuskannya kembali Sambil berkata Jawabannya adalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Mendengar jawaban keluar Dari mulut sang pendeta Akhirnya para hadirin yang hadir Di gereja tersebut Mengucapkan syahadat Secara serentak Dan akhirnya pun mereka memeluk Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Hadirin sebat puluh Saudaraku dimanapun berada Semoga Kisah ini dapat menginspirasi kita Dan mengokohkan keimanan kita Kepada Allah SWT Semoga kita senantiasa istiqamah Di dalam ibadah kepada Allah SWT Terima kasih telah menyimak Terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati